Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Gajar ini semuanya punya. Menyumukasi diantar ya, saya milih ya, saya bulan balik atau ribuan hari saya dengan beliau. Dari halnya juga enak, halnya gak kayak saya ini bertakur tuh badan. Rekaman video pidato Presiden Jokowi memuji bakal calon Presiden Gajar Pranovo dalam rakernas tiga PDIP viral di media sosial. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan video tersebut. Pada momen itu, Jokowi berbicara soal peluang Indonesia menjadi negara maju di beberapa tahun mendatang. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah ratu loncatan untuk kita menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Gajar Pranovo nanti. Jokowi meyakini, Ganjar adalah sosok yang mampu memanfaatkan peluang itu demi kemajuan Indonesia. Tak hanya itu, jika diibaratkan sebagai sebuah produk, Jokowi mengatakan Ganjar memiliki segalanya. Salah satu kelebihan Ganjar yang dipuji Jokowi ialah soal komunikasi dengan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi melihat potensi dan kapabilitas Ganjar dalam memimpin negara dan memajukan Indonesia. Selain itu, Ganjar dinilai sebagai sosok yang luwes dan renyah dalam berkomunikasi sehingga masyarakat merasa bebas menyampaikan pendapatnya dan merasa dekat dengan pemimpinnya. Sadar atau tidak, Presiden Jokowi dan Gubernur jawatannya Ganjar Pranovo punya satu kesamaan saat berdialog dengan rakyat. Kesamaan itu dengan mudah kita temukan lewat gaya bahasa, gestur maupun bahasa tubuh keduanya saat berdialog. Tak hanya itu, keduanya mampu bersikap rileks dan mampu mencairkan suasana lewat kuyunan yang membuat rakyat kecil dapat dengan mudah akrab tanpa segat. Kebampuan inilah yang kemudian membuat orang-orang kecil di pedesaan terlihat langsung akrab, meski baru sekali bertemu. Suasana percakapan pada akhirnya menjadi tanpa jarak, tidak kaku dan luwes. Kesamaan keduanya juga terlihat jelas saat berdialog dengan anak-anak. Baik Jokowi maupun Ganjar, keduanya mampu menempatkan posisi saat berdialog dengan anak-anak. Bahkan anak-anak yang awalnya malu-malu untuk naik ke panggung, pada akhirnya bisa bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Dengan memiliki kemampuan tersebut, kehadiran Jokowi dan Ganjar pun selalu menjadi momen yang dinantikan dalam setiap kunjungan mereka ke suatu daerah. Karakter seperti Ganjar dan Jokowi mampu membalikkan wajah kekuasaan yang sebelumnya terkesan sanggar dan berwibawa menjadi ramah dan santai. Kita ini memiliki 714 suku yang hidup di 17.000 pulau, sebutkan. Suku apa di pulau mana? Pulau Asmat. Pulau Asmat gimana? Tujuh nama pulau, satu. Itu provinsi, pulau loh, pulau. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, betul. Pulau Asmat. Pulau Asmat. Pulau Asmat. Pulau Asmat. Pulau Asmat. Dengan kepribadian yang cair dan luas, gaya kepemimpinan Jokowi dan Ganjar juga mampu membuat rakyat kecil bersuara menyampaikan aspirasi mereka. Rakyat kemudian tak canggung, takut, atau malu menyampaikan keinginan serta kebutuhan mereka untuk kemudian diramu menjadi kebijakan yang tepat. Gaya kepemimpinan seperti Jokowi dan Ganjar juga mampu dengan cepat memahami mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan rakyat. Dengan berdialog secara langsung dan jujur, kedua pemimpin dapat memahami masalah rakyat serta mencarikan jalan keluarnya. Pendis, kalih, garam, butuh nangsa. Luangsa. Bawa Bapak Insinyur Jokowi Dodo. Saya pikir nggak tahu. Tahu di TV. Tahunya dari TV? Ya, setiap hari lihat Bapak di TV. Oh, setiap hari lihat di TV. Mau sidang? Ya, mau sidang pun nggak tahu. Aku panggil, Bapak. Aku panggil, Bapak. Nah, Niki, ini-ini-ini kok. Nanti ini hilang, Niki? Kau untung, kau hilang di kutung kunti? Nggak, aku mau ngerti, mau untungnya hilang sama tadi. Oh, cek dong. Tadi-tadi, Tadi-tadi, Tadi-tadi. Tadi, 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 Tadi. Tadi, 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 Tadi. Nggak, kalau kayak ini, mau ini. Rehab, rumah. Dalamnya kunti jenang? Oh, rumah. Sudah dirubukannya. Sudah dirubukannya. Seorang penyelidikan banyak jenang disini, Nggak, Tadi, Tadi. Saya bilang, kamu bisa kayak gini? Ya, sudah. Selesai, bukan. Tadi, sudah, sudah, sudah. Seorang dihati-hati kata. Oke, Saya harus diterimu. Sudah, sudah dan jadi, sudah. Nah, kita berjali-rani. Kauh kayak, cek. Oke. Oke. Eh, saya, ya. Apa itu, saya? Tadi, saya. Saya, siapa. Saya, saya. Sambalasing kuasa Garupai apa Amin